Haaa gue lagi beleng atin pulung Mati lo Lung Nah kenakan lo, gue sama baik tuh Gue selamatin lo Ji Pijamata lo Itu lo ga ngeliat gue ultimate, udah diselamatin Yang selamat Yang Nah sebelum kamu lanjut nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3 2 2 1 Udah Nah gitu dong, thank you ya udah subscribe Abangnya ga ngomong Masih jempolnya dicemplungi nih su Eh ada apa ini? Kenapa tidak dimakan? Mana? Makan dong Ya Allah gue makan Nah gitu dah Gue itu Makan pecel aja ga pakai sambel Disuruh Disuruh Makan ritis ga kenapa berapa Lidah gue gerok gigi Sama nih Kayak mau ikut TVKI lidah gue Buset Lidah kayak diserang VOC ini mah Isinya penjajah semua Pedas Ini yang jualan Ada lagi yang beli Heran gitu loh Ini masih penting loh Apa? Pedasnya Gue lelek lu ga maju-maju nih sekarang Ada apa ini? Maju dong Tabar Ini kayak gue yang maju Sampai Gue Tadi di depan ya Amel Oke Karena kata Pak produser Ya Sebelum kita Menanjutkan gamenya Ya Allah ya Robi Jangan kemana-mana Tabdi Tabdi Hei 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 Sobat Gamer Sekarang siapa sih yang gak main Mobile Legends Dari mulai anak sekolah sampai pekerja kantoran Mas-mas warkop sampai abang ojol yang lagi nungguin orderan Hahaha Sampai-sampai mas-mas yang lagi pacaran maupun yang jomblo seperti ranger emas Ya gak Ji? Hahaha Eh apa sih kamu bobo jomblo Eh tapi kali ini kita mau bahas apa sih Net? Nah kali ini kita bakal bahas hero Mobile Legends jadul yang dulu pernah populer Ji Ah aku jadi penasaran nih siapa aja tuh Net Langsung aja ya Ji Yang pertama ada Hero Balmon Hero Fighter yang merangkap tank ini dulu jadi andalannya Team Sense Indo Menjuarai berbagai turnamen karena ultimatenya Lethal Counter digunakan sebagai last hit perebutan Lord Wah bener juga Net ultinya Balmon itu bisa curi Lord juga ya ternyata Tapi ya Ji kehadiran hero-hero baru mengikis eksistensi dari seorang Balmon Fighter yang lebih agresif seperti Tamus, Kaja, Terisla dan juga Leomord menawarkan lebih banyak fungsi yang diperlukan Balmon juga tak cukup meyakinkan untuk digolongkan tanker Karena dia tidak memiliki stun dan skillnya mudah banget dihindari sama musuh-musuhnya Itulah yang menjadikan pemain profesional beralih menggunakan hero-hero lain Pantesan ya orang-orang udah pada jarang yang pakai Balmon Nah selanjutnya nih ada Zilong Zilong tuh bukannya Hira yang suka kabur-kaburan pakai ulti ya Ji Iya Net bener banget yang suka kabur-kaburan kayak gebetan kan Siapa sih yang gak kenal sama fighter pecicilan satu ini? Popularitasnya 11-12 dengan Alucard Meski banyak orang yang beci dengan hero ini ketika digunakan Tapi tetap saja ada pemain yang memaksa untuk memakainya Rollnya yang terlalu satu dimensi tidak memenuhi kebutuhan player masa kini Zilong sudah coba dirias dengan skin-skin yang lumayan prestis Yang dimana mampu menambah bintang atau cuma jadi bahan olokan semata Dan ada lagi fakta unik dari Zilong ini Sober Zilong mungkin jadi karakter dengan pergantian nama terbanyak di Mobile Legends Sudah 3 kali karakter berlatar belakang prajurit Cina berganti akte Mulai dari Zhao Yun, Yun Zhao sampai jadi Zilong Ganti mulu ya Ji? Bikin ribut Pak RTL yang overdena aja nih Yaudah deh selanjutnya nih Sobat Gamer Ada hero yang namanya Alpha Kisah hero ini tak jauh berbeda dengan Zilong Alpha adalah salah satu fighter yang sangat kuat di masanya Ketika itemnya sudah terkumpul Ia tak kesulitan melawan 2 sampai 3 hero sekaligus Bener banget Net, apalagi life skillnya itu loh Beuh gak beda jauh sama Alucard Aku kan dulu pemain Alpha juga Pastinya dong Ji, tapi entah kenapa ya Saat ini pemain berpaling dari Alpha Padahal dirinya tuh cukup kuat tau saat di landing Punya skill AW yang baik dan tentunya disable yang mematikan Tapi perlahan peak ratenya longsor Apalagi Moonton telah menghiraukannya Sejak update terakhir hero ini Yang dilakukan di 23 Juli 2018 lalu Itu pun berupa nerf Memang meski hero ini canggih Tapi ketergantungannya akan item Kadang bikin orang tuh gak sabaran Tak ayal perannya digantikan oleh opsi lain Yang lebih memadai di awal Dan sudah dilepas kendali saat di mid game Kasian banget ya Alpha Hmm Dan yang terakhir nih Sobat Gamer Salah satu hero yang terinspirasi dari mitologi Nordic Yaitu Freya Hah Freya? Itu mah hero andalan aku dulu Ji Tapi emang sih sekarang udah jarang ada yang pake Dulu sih emang imba banget Net Freya terkenal karena DPS yang ia hasilkan sangat besar Ia juga punya stun dan bisa membunuh lawan dengan sekali kombo saja Tapi lagi-lagi ia tak menarik untuk meta saat ini Karena di meta sekarang Banyak banget tim yang lebih memilih core offline yang mandiri Dan juga tetap bisa relevan walau tertinggal gold dan juga EXP Setelah melalui 8 minggu regular season dan juga 3 hari playoff season Mobile Legends Professional League season yang kelima akhirnya usai Dan telah mendapatkan juaranya Yaitu Rex Legum Chaos Bisa dibilang 5 season terakhir ini dilewati dengan begitu banyak perubahan positif Baik dari performa masing-masing tim dan juga MPL sendiri Nah buat Sobat Gamer yang ngetinggalan keseruannya Top Gamer akan menyajikan review MPL season 5 Setelah penantian yang panjang RRQ Hoshi akhirnya berhasil merebut kembali juara MPL di season yang kelima Tidak hanya sekadar menjadi juara di MPL season 5 Tapi RRQ juga menjadi tim esports peserta MPL satu-satunya yang meraih gelar Berjuara MPL sebanyak dua kali Di babak playoff RRQ Hoshi berhasil mengandaskan EVOS LEGEND dengan skor 2-1 Dan memaksa EVOS LEGEND untuk berhadapan dengan Onik yang berhasil menang dari Bigiton Alpha di babak final lower bracket Kemudian akhirnya di grand final El Clasico kembali terjadi Dimana RRQ Hoshi berhadapan dengan EVOS LEGEND Di grand final ini pertandingan ditentukan melalui best of 5 Kedua tim bermain dengan alot dan saling susul menyusul skor Mulai dari 1-0 1-1 2-1 2 sama Hingga akhirnya RRQ Hoshi berhasil menyetop jalannya EVOS LEGEND dengan skor 3-2 Memenangi berbagai turnamen baik nasional maupun internasional Memang sejatinya membuat EVOS ditakuti oleh tim-tim lawan Namun kehilangan aura yang pensiun dan danki yang lebih memilih menjadi cadangan Menjadikan pukulan terbesar bagi EVOS LEGEND pada musim ini Walaupun EVOS sempat pincang pada awal musim Tetapi bisa menaikkan performa kembali dan mengakhiri regular season di posisi ketiga Pada babak playoff mereka mampu menang melawan Gain Flix Arrow of Bigiton Alpha Yang menjadi peringkat kedua di regular season dan Onyx Esports Sampai akhirnya pada babak final upper bracket dan grand final Mereka harus mengakui kekuatan RRQ Hoshi MPL season kali ini juga memberikan nominasi MVP regular season kepada brands Dengan 25,9 persen dukungan yang berbeda tipis dari lemon di posisi kedua Yaitu 23,3 persen Dan di posisi ketiga ada LJ yang permainannya sungguh memukau dengan kufra miliknya Selanjutnya, Watt berhasil menyabet pemain paling berkembang atau most improved player Sesuai dengan nama titelnya, pemain ini merupakan pemain yang sudah pernah bermain MPL Dan memberikan kejutan atas performa mereka yang sangat meningkat Oke, Top Gamer Kembali lagi di Top Gamer Masih di Moba Challenge Jangan so sedih Bukan sedih Gue tau lu gagal kami Tapi gak usah sedih Gue lagi beleng atin pulung Mati lu lu Kenakan lu Gue mau baik tuh Gue selametin lu Ji Biji mata lu Itu lu gak ngeliat gue ultimate Udah diselametin Yang selamat Yang Yang selametin gua Franco Aduh Kalo orang Keselek Udah pedes tuh Masih bisa hidup ya Biasanya orang Keselek sambil kepedesan mati sih Akhir yang gue tau tuh Aduh Ini pedes banget yuk Lo udah mati berapa? Oh iya Kalo gue belum makan ya Yang dua kali Lupa maaf 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 Akhirnya lupa gitu Eh Udah pilek ya kawan Ya Allah tiga kali Gue baru ngambil ayam Ji itu gak ditunggu Kan lagi ngambil ayam Lagi ngambil ayam Gak ada sayang Apa? Bye